Nah ini namanya siapa ini mah? Itu namanya Rinjani Rinjani Nah ini teman-teman ini besutan baru dari Semar SF Nah oke teman-teman kita lanjut ngobrol sama mas Budi Jadi ini ngobrolan agak mendalam teman-teman Jadi kan burungnya om Budi itu bagus-bagus loh Nah ini kita tanya-tanya teman-teman Jadi caranya om Budi buat cari burung-burung yang bagus itu Speknya seperti apa? Jadi cara-caranya itu seperti apa sih om? Oh iya untuk rekan-rekan Nah ini ada sedikit trik ya Trik atau tips untuk memilih burung Tapi yang jelas untuk rasmi kan Paling tidak kita harus ke importer mas Atau pengebul ya Salah satunya di Jogja ada mas Budi Afiari Itu juga pengebul besar Terus ada mas Mendem Ada mas Wanto Wilayah Jogja Saya kira ada tiga itu Kelantan satu Nah itu kita cari Pas pada waktu burung itu datang Kalau burung datang kan belum banyak yang ambil mas yang bagusnya Nah kita colok aja yang bagus-bagus Tapi ada beberapa item yang harus kita penuhi untuk mencari burung-burung bagus Kan biasanya kalau di pengebul itu pasti ada maskot ya mas Nah harga maskot itu pasti kan mahal Oh betul Kalau punya uang sih gak masalah Beli yang mahal yang bagus Pasti itu pilihan gitu loh Tapi karena kalau sistemnya jual beli dan kita beli materi untuk gantangan Gak harus yang mewah mas Yang penting kriteria beberapa item kita harus penuhi yang pertama kalau kita beli rasmi itu setidaknya kita punya yang namanya burung gacor burung dah bunyi itu udah pasti enak yang kedua mungkin secara durasi sudah mulai panjang lalu secara size ukuran jangan sampai beli burung rasmi yang terlalu kecil Kalau terlalu kecil kan kita mau main di standar kecil karena burung rasmi kan panjang ya mas ya Pasti sulit untuk masuk di kelas standar kecil Sedangkan kita main di standar besar atau bebas Kalau size itu juga mempengaruhi Oh kalau size juga mempengaruhi Mempengaruhi juga Karena pasti dilihat oleh Juli itu Wah size-nya gede Burungnya enak Kerjanya bagus Durasnya panjang Pasti yang kecil walaupun hampir sama ya Walaupun yang kecil mainnya 12 atau yang besar cuma 11 nilainya Itu pasti biasanya menang yang 11 Karena terus terang aja burung besar itu kalau untuk kerja itu agak susah Begitu mas Sama bentuk dan ukuran dan juga yang terlalu itu bulu Itu aja mas untuk kriteria pengambilan sementara itu aja Nah gini mas Ini kalau orang awam ya Kalau orang awam itu kan biasanya cari burung yang kasarannya itu lokal-lokal Nah kalau untuk jenengan Kalau buat cari burung yang lokal-lokal Kalau maksudnya yang AF atau F1 itu kriterianya itu seperti apa sih yang bisa masuk weight gain tangan itu mas Untuk gacoran ya mas ya Untuk gacoran Untuk seri Speknya kita pilih dulu mau main standar besar atau standar kecil Kalau main standar kecil Ya maksimal kan F1 ya F1 medium lah kalau sekarang orang bilang kalau dulu nggak ada F1 medium Ya F1 ya F1 itu otomatis maksudnya di standar bebas Tapi karena sudah penurunan size penurunan apa ya kualitas sekarang F1 itu sudah masuk di standar kecil mas Nah kalau yang pertama itu kita pasti untuk nyari burung itu dari durasi dulu Durasi dulu durasi karena sulit mas termasuk yang bone tadi ya mas ya Itu sudah disini kurang lebih satu setengah bulan itu belum nambah durasinya Baru masih 15-10 itu cukup sulit karena mempengaruhi penilaian Sampai kalau dengarkan musik baru setengah kok mandek kan berarti nggak enak Berarti kan harus tuntas lah carilah burung kalau pengen mau main gantangan ya durasi minimal 25 lah Minimal lah 25 sampai 30 itu sudah standar sudah enak Untuk dengarkan untuk dinikmati irama lagunya sudah enak mas Tapi kalau di bawah 20 saya rasa para juri pada umumnya para pemain kenari juga kok durasinya pendek Itu kurang enak juga didengarkan Berarti untuk genengan kriteria yang pertama durasi mas Masih durasi Nah ini teman-teman jadi kriteria yang pertama itu kalau Om Budi cari burung itu harus durasinya ya mas Ya durasi Nah untuk kriteria yang kedua mas Kriteria yang kedua kita untuk burung-burung main standar kecil atau AF jenisnya itu kita dibentuk mas Bentuk? Bentuk dulu bentuk burung Karena kalau dulu ini sudah mulai pergeseran ya mas Kita mulai pergeser Kalau zaman dulu pasti kakinya pajak Kalau orang sekarang mungkin nggak tahu istilah Kaki lidi Itu nggak tahu ya mas Mungkin orang-orang sekarang nggak tahu Tapi kalau dulu kan yang dicari kan panjang Pakunya Bentuknya ngepe itu Tapi sekarang sudah mulai pergeseran mas Untuk tahun-tahun ini Beberapa tahun akhir ini kita masih Burungnya panjang Intinya burungnya panjang Terus ada tekuan gulunya Atau apa ya Bongkok lah Kasarannya ada bongkoknya Itu pasti nanti Show-nya kelihatan mas Oh gitu Baru nanti kriteria yang selanjutnya kita ke volume Volume Oh berarti volume itu agak terakhir ya mas? Ya termasuk di kriteria ketiga Kalau untuk kenari ya mas Karena volume itu kita bisa buat Tapi juga belum tentu jadi gitu loh Tapi masih diusahakan bisa Tapi kalau untuk jelas itu kan agak sulit Untuk diusahakan agak sulit Walaupun kita sudah polier Ataupun apa Kalau memang karakternya pendek Ya tetap aja pendek Nah kalau bentuk Itu sudah Gawat Pakem ya? Sudah pakem itu Makanya kita Kasih di Poin kedua Kalau power itu Kita masih bisa bikin lah Mungkin karena kondisi serah Atau karena kondisi Bungnya baru selesai mabung Untuk power masih bisa kita otak hati lah Untuk perbaikan lah Seperti itu mas Nah kan Nah Nek Jendengan kan Juri ya ini Kalau Penilaian Juri di zaman sekarang itu Yang dicari burung-burung Seperti apanya Kalau penari Di Gantangan Pasti pertama Durasi kerja Tetap durasi kerja Tetap durasi kerja Karena itu pakem pokok Yang tidak bisa di otak hati Durasi kerja itu pakem pokok Nah setelah durasi kerja bagus Ditunjang dengan Durasi atau irama lagunya bagus Dalam artian irama lagu Kita enggak Mencari burung yang Harus lagunya Seperti ini enggak Cuma pembawaan lagunya enak Durasinya ya Standar lah 20 25 30 Itu sudah enak Didengarkan Minimal 20 25 Sampai 30 Kalau terlalu panjang Biasanya burung itu Banyak ketepnya mas Jadi mempengari Ada gembosnya Ya Kalau burung Biasanya kan Ma penirim wilayah Jawa Timur itu kan Sering saya ngirim ke sana Dengan durasi 30 Kalau disini kan Sudah bagus ya mas Sudah layak lah Untuk juara itu lah Kalau di Jawa Timur itu Rata-rata Mencari burung Burung yang satu menit Padahal kalau burung satu menit Saya pastikan Burung itu Agak cukup lama Nah itu pergeseran Seperti itu mungkin Yang harus kita Persamakan persepsi ya Untuk wilayah Jawa Timur Jawa Tengah Dan juga Mungkinnya Blok Tengah lah Untuk Blok Tengah itu Mungkin persamaan persepsi Masih belum Ada Kalau di Jogja Klaten Solo sekitarnya Pasti kita mencari Real Burung kerja Burung kerja Biasanya ya Gak usah terlalu panjang 30 itu udah enak Dengarkan lagunya Sudah pasti terasa Nah makanya Kalau di Jawa Timur Ya Mohon maaf Itu kita harus Cari burung bener-bener Burung panjang Burung panjang Saya ngirim beberapa kali Yang rasmi Ikor hitam itu Di sana kalau di rumah saya Itu durasi sekitar 20-25 Sampai saat ini Burungnya pasti kerja bagus Tapi jarang Masuk 1-2 Karena kalah Di durasi panjang lagu Berarti memang Beda daerah Mungkin Pakemnya Agak berubah Kalau Jawa Tengah Jawa Barat Mungkin masih sama Mas Cuma di Jawa Timur Memang masih Menggunakan sistem Pakem lama Sistem pakem lama itu Oke lah teman-teman Ini Tips dari Mas Budi ya Gimana caranya Cari burung yang bagus Yang prospek Buat lapangan ya Ya buat lapangan Nah ini Kriteriannya seperti itu Teman-teman Jadi yang pertama itu Durasi Terus masuk dulu Durasi masuk dulu Durasi masuk dulu Durasi masuk dulu Siap Siap Bukal Mas Pokoknya Sukses selalu Siap Terima kasih Buat perburungannya Abis ini Mau ganteng kemana Mas Untuk hari ini Saya ada jadwal Juri Di Serut Jadi untuk hari ini Kita om Untuk mati Paling besok Kita mau event Kemagelang Walaupun burung Baru-baru Bahan ya Mas Kita gasipen aja Langsung Kita langsung Adu kualitas Ya mudah-mudahan Ada hokinya aja Yang penting Dari awal tadi Kan saya udah bilang Cari burung Dengan materi Tinggal kita Perawatan aja Bagus Terus Cara Mengenali Karakter burunya Kita sudah Juga harus paham Makanya Nanti kita Ada hasil yang Indah pastinya Begitu Mas Oke Sukses selalu Om Siap Woy Besok ada waktu Tak main disini lagi Siap Om Terima kasih Om Yistinu Sudah hampir kedua kalinya Mudah-mudahan Jika Saya krepnya Sudah mungkin banyak Teman-teman Jangan lupa Sikrep juga Dan juga Like-nya Dan mudah-mudahan Berkembang terus Untuk Youtube-nya Mas Amin Amin Mungkin segitu Dulu teman-teman Untuk hutan kita Kali ini Saya mohon maaf Untuk hutan ini Apabila saya salah-salah kata Seperti biasa ya Bantu like, komen, dan subscribe Teman-teman Biar channel ini Semakin berkembang Salam Mastering Sub indo by broth3rmax